Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kali ini saya akan mengajari tutorial cara memasang engsel hidrolik teman-teman dan seperti ini engselnya ini harganya murah buang atau 10ribuan gak ada ini agak tipis tapi untuk buat renovasi rumah apa kamarnya yang penting ada engsel hidroliknya kita beli yang murah aja dan kali ini saya memasangnya tanpa menggunakan alat mesin hanya memakai tray jadi kalau yang bagi pemula yang mbak punya alat enggak papa pakai tray aja seadanya dan langkah pertama kita paskan dulu teman-teman seperti ini bentuknya dan disini kebetulan sudah ada bekasnya kita langsung ikuti di bekasnya saja teman-teman nah langkah pertama jangan lupa sediakan engsel engsel pada bintang ada plus eh engsel apa jenis dry nah ini bautnya juga jangan lupa biar ntar enggak nyari-nyari dan setelah udah siap kita siapkan dan caranya seperti ini teman jangan lupa naronya posisinya itu jangan kebalik yang pastinya yang di sebelah kanan yang bagian cendela itu nenggeluk kebawah itu teman-teman dan langsung saja kita tancapkan seperti ini teman-teman nah kalau sudah masuk di kepala agak susah dipalukan setelah dipalukan kita dry teman-teman ingat posisi yang di ujungnya itu harus kebawah nah jadi jangan ke atas kalau ke atas terkena angin bisa nah langsung saja kita kunci dengan dry nah ini teman-teman jadi bagi pemula ini enggak masalah yang penting enggak punya alat yang penting dry aja cukup simple ini agak kuat setelah itu yang dibawah juga disingsitkan buat yang mau memperbaiki apa cendelanya barangkali hidroliknya rusak engsel hidroliknya rusak ganti yang baru seperti ini caranya nah seperti ini teman-teman nah itu kan posisi harus dibawa jadi jangan dengak ke atas kalau dengak ke atas kena angin ntar diar pintunya kebuka nah kita setelah ini kita pasang yang bagian hijau dan posisi di ujung itu seperti ini teman-teman nah jadi karena itu sudah ada bekasnya kita paskan di bekasnya jadi menutupi bekasnya biar kelihatan rapi teman-teman nah seperti itu Hai jadi nah ini hanya usus bagi renovasi aja teman-teman kalau buat yang masih baru-baru yang bagus jucat yang pastinya tapi kan hanya untuk yang sementara lah yang penting bisa gitu nah langsung sejauh jatuh teman-teman kita ambilkan lagi ini posisinya juga agak lumit nah ini teman-teman Ayo kita masukkan di itu anda ada bekasnya teman-teman dan bekasnya kita kencengkan dulu bautnya kita masukkan yang di bawah juga ini agak rumit nah setelah itu kita agaknya posisinya kalau agak kidung kita dari luar aja teman-teman ini kalau dipaku jedet itu bisa tapi kan ini kaca ada kacanya kasihan ntar kacanya bisa retak jadi kita harus memakai sebuah dry ini kacanya 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 dari luar aja jadi longgar kita dari luar biar biar bisa kenceng banget ini agak kidung juga coba kita dari luar ada kacanya kalau mau dipaluh nah ini sudah lumayan kenceng nah ini ntar posisinya seperti ini teman-teman nah seperti ini jadi seperti ini sudah jadi nah kita buka kembali kita kencengkan terus wah agak susah juga ini harus dari luar ini teman-teman pokoknya agak kidung gitu loh iupuh gitu ya nah ini sudah lumayan kenceng tapi yang di bawah belum bisa nah kita kencengkan dari luar aja dulu nah ini posisi ingat dan kluk ke bawah nah ini sebenarnya udah tapi yang bawah kan belum dikencengin kita carikan baut nah ini teman-teman nah pelan-pelan saja teman-teman ada kacanya soalnya ini yang ditutupin buru-buru ini adalah kaca jadi kalau kita untuk belajaran gak harus bagus-bagus kita kita belajar di rumah kita sendiri aja teman-teman yang barangkali jadi kita gak perlu nganggil tukang kalau nganggil tukang segini juga sudah berapa sendiri jadi kalau bisa perbaiki sendiri buat apa kita perbaiki sendiri aja teman-teman seperti ini ya kita dari luar kita kencengkan biar lebih kuat nah ini teman-teman jadi video YouTube itu sebenarnya manfaatnya banyak banget kalau buat yang rumah tangga apa-apa tinggal cari di YouTube klik mau apa aja jendelanya rusak, engselnya rusak tinggal klik mau seandainya saja engselnya hidroliknya rusak kita klik pencarian cara membaiki hidrolik ensel hidroliknya metode realnya seperti ini dan akhirnya sudah jadi ya teman-teman seperti ini dan terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa subscribe dan ikuti video terlebih selamat menonton video ini sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati